Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kogito Ergosum Selamat datang di channel dosen senior Jangan lupa klik like share and subscribe channel ini Dan bagikan ke teman-teman kalian Baiklah kita masuk ke pertemuan berikutnya Tentang hubungan hutan dan kehidupan Di dalam ekonomi Baik Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah Tentang hutan Konsep dan peran hutan Pertukaran karbon Alami dan manusia Kemudian kondisi hutan dunia Data dari FRA dan kondisi hutan Resiko hutan, konsep dan fakta Dan yang terakhir adalah infografis Kerusakan dunia Kerusakan hutan di dunia dan di Indonesia Baik Hutan memiliki peran Peran ya Dalam perubahan iklim Bahkan perannya itu sampai dua kali lipat Hutan menjadi penyebab dan juga solusi Untuk emisi gas suma kaca sebesar 25% 25% dari emisi global yang berasal dari sektor pertanahan Seperti yang saya pernah jelaskan dahulu Bahwa tanah pun menghasilkan emisi karbon Sumber emisi GRK terbesar kedua setelah sektor energi Jadi tanah pertanian itu sektor kedua yang menghasilkan emisi karbon Ya ketika banyak tumbuhan mati gitu ya Sebelum dia di dekomposisi gitu ya Maka akan mengeluarkan gas gitu ya Itu salah satu emisi karbon Hutan juga merupakan salah satu solusi paling penting Untuk mengatasi dampak perubahan iklim Sekitar 2,6 miliar ton karbon dioksida Sepertiga dari CO2 Dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil Dan diserap oleh hutan setiap tahun Tapi hanya sepertiga ya Oleh karena itu meningkatkan dan memelihara hutan Merupakan solusi penting untuk perubahan iklim Perkiraan menunjukkan Bahwa hampir 2 miliar hektare lahan Terdegradasi di seluruh dunia Itu artinya ada seukuran Amerika Selatan Yang menawarkan peluang untuk direstorasi Atau diperbaiki kembali Ya Makanya banyak tanah itu Yang gak bisa ditanami kembali Karena tanahnya sudah rusak Bakterinya sudah mati Kalaupun bakterinya gak mati Jumlahnya semakin sedikit Unsur haranya sudah menjadi rendah Sehingga tanah itu sudah tidak punya nilai ekonomi lagi Bahkan dia menghabiskan valuasi ekonomi Dia butuh di pupuk Dia butuh di dolomit Dan lain sebagainya Hutan adalah kekuatan dari stabilisasi iklim Hutan mengatur ekosistem Melindungi segala keanekan agaman hayati Memainkan peran dalam siklus karbon Mendukung mata pencarian khususnya kita di dalam bidang ekonomi Dan memasuk barang dan jasa untuk bisnis Yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan Artinya hutan itu sangat banyak fungsinya Ekosistem itu terbangun di hutan Rantai makanan itu dibentuk di hutan Anggap saja hutan itu adalah hulu dari kehidupan Seperti itulah hutan Jangan Jagalah hutan Peran hutan Peran hutan begitu ya Kita ada tiga ya Secara global 1,6 miliar orang Hampir 25% penuh populasi dunia Bergantung pada hutan dalam mata pencariannya Dan banyak diantaranya adalah negara-negara miskin Ya karena dia mengambil hasil hutan Begitu ya Jadi kalau negara kaya itu apa? Jasa ya Industri begitu ya Industri itu negara berkembang Kalau udah jasa itu rata-rata itu negara Maju gitu ya Hutan adalah rumah bagi 80% Keanekan agaman hayati terestrial di dunia ya Variasinya itu 80% itu ada di hutan ya Hewan-hewan, bakteri, jamur, tumbuhan Dan lain sebagainya itu ada di hutan Hutan juga menyediakan 75 hingga 100 miliar dolar per tahun Untuk menciptakan barang dan jasa Baik itu air bersih, udara Jika itu semua diuangkan Ya jika itu semua diuangkan Maka hampir 100 miliar per tahun Kita bilang 100 miliar per tahun Dengan kurs 15.000 Gitu ya Waduh Berarti kita itu sampai 100 miliar Miliar aja itu nolnya 9 Begitu ya Ditambah 100 Kali 15.000 Kan begitu Berarti kalau kita kurangi 1 saja itu 15.000-nya Nolnya 1 Berarti hutan itu sudah menghasilkan 1.500 triliun per tahun Wah itu luar biasa sekali ya Pendapatan Oh sorry Hasil dari hutan ya Walaupun itu diolah kembali terkadang Di dalam hutan begitu ya Ada beberapa hal proses yang sering terjadi Salah satunya adalah respirasi Respirasi itu terjadi pada kita juga manusia Melepaskan karbon dioksida ke atmosfer Ketika senyawa organik dicerna Dalam organisme hidup Ya dan hutan menangkapnya Dekomposisi adalah Selain respirasi ya Dekomposisi Karena di hutan juga banyak Yang mati Baik tanaman Baik pun hewan Melepaskan produk karbon ke udara Atau sedimen Ketika bahan organik itu Mati Atau didaur ulang Ya Itu salah satu bentuk-bentuk peran hutan Kemudian adalah pertukaran karbon Jadi ada dua ya pertukaran karbon Ada pertukaran karbon alami Ada pertukaran karbon oleh manusia Pertukaran karbon alami itu bisa terjadi di darat Dan di laut Lalu apa? Hasil yang diberikan pertukaran di darat Jauh lebih besar daripada yang di laut Apa alasannya? Nanti kita bisa lihat Kemudian kalau pertukaran manusia Ya pertukaran karbon pada manusia Itu hanya jalan satu arah Artinya tidak ada siklus Artinya manusia cukup melepas aja Ya manusia juga gak bisa mengambil lagi CO2 itu lalu dia mengolahnya kembali Jadi manusia cuma untuk melepas aja Tapi tidak ada mendaur ulangnya Yang mendaur ulang itu rata-rata Hutan, tanaman, dan lain sebagainya Ini adalah bentuk pertukaran darat Dan ini adalah pertukaran laut Lihat kenapa darat lebih tinggi Oke ini gambarnya bisa dilihat Apa ya? Saya bilang urutannya ya Tetapi yang mudah saja ya teman-teman ya Hutan itu ketika terjadi pertukaran CO2 Ketika CO2 ada di atas ini Ditangkap sama pohon Ditangkap sama tanaman Tangkapannya adalah tangkapan langsung Karena tanaman itu rata-rata berada di atas tanah Jadi dia lebih mudah menangkap CO2 Dan melepasnya kembali pada proses fotosintetis Berbeda dengan yang ada di laut Ketika berada di laut Tanaman itu ada di laut Tetapi dia berada di dalam Ocean gitu Di dalam laut yang dalam gitu ya Kayak ganggang gitu ya Ada apa itu namanya Rumput laut Mereka berfotosintetis Tapi di dalam laut gitu ya Menghasilkan oksigen-oksigen di dalam laut Walaupun terkadang ada oksigen juga yang keluar Artinya Wajar saja Udara yang diciptakan di laut itu Jauh lebih kecil dibanding yang berada di darat Kenapa? Untuk masuk saja CO2 di dalam laut Yang dari luar ya Ataupun yang dari dalam laut Dan untuk dilepaskan kembali Butuh Apa ya Jalan yang berat Seperti itu ya Karena Dia harus melewati tebalnya dinding lautan Nah seperti itu Makanya Ya lebih tinggi Lebih besar begitu ya Siklus yang dihasilkan oleh pertukaran alami di darat Dibanding di laut Dan ini kedua-duanya adalah Sama-sama siklus Tidak seperti pertukaran manusia Yang hanya jalan satu arah Kondisi hutan di dunia Dari penilaian FAO Begitu ya Ini federasi yang ada di PBB ya Untuk hutan ya Dilakukan selama interval 5 hingga 10 tahun FAO itu didirikan tahun 1945 FAO bertujuan mengumpulkan Menganalisis Napsirkan Dan menyebarkan informasi berkaitan dengan nutrisi Pangan dan pertanian Pertanian itu Eh sorry Hutan itu Oke ini pertanyaan di kelas tadi ya Hutan itu dibawah kementerian apa ya Ada kementerian pertanian Ada gak kementerian kehutanan Tidak ada Ya Kementerian lingkungan hidup KLH itu ada Dimanakah kehutanan itu Apa ya Berkoordinasi Berkoordinasi Begitu ya Apakah kementerian pertanian Apakah Kepada kementerian lingkungan hidup Atau kepada kementerian yang lainnya Ya oke Nanti kita Tulis di kolom Komentar ya Di bawah ya Saya mau lihat Jadi itu sebagai dasar absen kita ya Oke Kemudian Di dalam konstitusi Istilah pertanian dan turunannya Meliputi Perikanan Hasil laut Kehutanan Dan hasil hutan Primer Seperti Artinya apa Kehutanan itu Bagian dari Pertanian Ya Kemudian FRA Menyajikan pandangan Komprehensif Tentang hutan dunia Dan cara Sumber daya Berubah Gambaran global Begitu jelas Mendukung Pengembangan Kebijakan Praktik Dan investasi Yang baik Mempengaruhi hutan Dan kehutanan Gitu ya Kondisi hutan dunia Baik Data FRA Menyatakan Gitu ya FRA itu data-datanya Forest Apa ya Dia menyatakan Bahwa data-data Yang dianud Atau bukan dianud Yang dimiliki Oleh FRA itu Begitu ya Pertama data-datanya Adalah luas Sumber daya hutan Jadi mereka punya Data luas Sumber daya hutan Di dunia Fungsi hutan Dalam hal sosial Dan ekonom Fungsi perlindungan Fungsi produktif Fungsi kesehatan Dan fungsi Keanekat Peragaman Hayati Semuanya disekalakan Dalam bentuk Numerik Baik Ini adalah perbandingan Antara Hutan Dan manusia Hutan menutupi Hampir Sepertiga daratan Secara global Ya Hampir sama Kayak lautan ya Sepertiga Berarti sisanya Padang gersang Salju bagi-bagi lah Itu ya 4,06 miliar 4,06 miliar Hektar Per 0,52 Hektar Are Hutan Untuk setiap orang Di planet ini Artinya Satu orang kita Mewakili Setengah Hektar Hutan Ya Kalau kita disuruh Menebak Kalau kita diberikan Proporsi hutan Artinya Satu orang kita Itu punya proporsi Setengah hektar hutan Artinya Apakah hutan Yang setengah hektar Itu Mampu Membantu Siklus Respirasi Kita Sebagai Manusia Ya Seperti itu Oke lah pak Masih bisa pak Kalau hanya Setengah hektar Begitu ya Kalau setengah hektar Tapi kalau sudah masuk Mesin industri Apakah masih Apakah masih Bisa Seperti itu ya Karena satu orang Sudah setengah hektar Begitu ya Kanon masuk produksi Makanya emisi karbon itu Meledak-ledak Seperti itu ya Karena Orang aja dibandingkan Sama Setengah hektar Untuk Jadi Hasil Fotosintetis Dari setengah hektar itu Itulah perbandingan Sama manusia Mungkin sama manusia itu Cukup Tapi ketika Dijadikan sekala industri Ya Sama orang bergerak Di bidang industri Maka itu jadi Tidak cukup lagi Seperti itu Makanya Green bisnis itu muncul Baik Ini adalah Data hutan ya Di Dunia Itu ya Rusia Kuasai itu 20% Ya Ini 5 negara terbesar ya Brazil itu Kuasai itu 12% Hutan dunia Kanada itu 9% Amerika 8% Dan Cina 5% Artinya apa Rusia yang paling banyak Menguasai hutan Di dunia ini Ya Hasil hutannya luar biasa Oke Ini ya Tadi ya Berhasil Oke Amerika Kanada Oke Oke Sisanya tersebar Keseluruh dunia Oke Indonesia di tahun 2020 Ini berada di urutan Ketujuh Ketujuh Berarti kita hampir Artinya kita ikut bertanggung jawab Kalau di dunia ini Terjadi penipisan ozon Ya Seperti itu Kita ikut bertanggung jawab Kita berikat ketujuh Seperti itu ya Baik Ini adalah jenis-jenis hutan Ada yang disebut dengan Hutan alami Hutan alami adalah Hutan yang sebagian besar Terdiri dari pepohonan Yang dibangun melalui Regenerasi alam Tetapi ada campur tangan manusia Tapi bantuannya minor Ya Bantuannya kecil sekali Gitu ya Misalnya ada kebakan hutan Ya manusia langsung memadamkannya Lalu hutan itu tumbuh kembali Ya Misalnya penebaran bibit Tanaman Helikopter Tapi kan itu minor Sisanya kan hutan diberikan kebebasan Kemudian ada hutan primer Hutan primer itu adalah Hutan yang dimana Tidak ada indikasi Aktifitas manusia Waduh Berarti itu makhluk lain yang ada disitu ya Tidak ada dalam ekologisnya Campur tangan Campur tangan manusia Ya berarti sangat-sangat asri Hutan lindung itu Bisa kita katakan adalah Hutan primer Ya Tidak ada campur tangan Kemudian Hutan tanaman Hutannya yang sebagian besar Terdiri dari pepohonan Yang ditanam melalui penanaman Atau pembenihan Yang disengaja Jadi kita bisa bilang ini adalah Reboisasi Begitu Penanaman ulang Atau memang Tidak ulang Tapi memang baru ditanam Begitu ya Dan yang terakhir adalah Hutan produk Hutan yang dikelola Secara intensif Oleh manusia Jadi memang dibuat Hutannya itu Ya ini memang dibuat Memang dibuat Hutan intensif Hutan produk itu Kita bisa katakan Itu adalah hutan-hutan kota Yang dibuat dari nol Dan dikelola benar-benar Supaya Tetap Menghasilkan Siklus Oksigen Di dalam kota Makanya kalau kota itu Semuanya udah terdiri dari bangunan Gak ada lagi tanamannya Wah pasti itu kota Sumpuk dan panas Resiko hutan Sekitar 98 juta hektare Hutan terkena kebakaran Pada tahun 2015 Terutama di wilayah tropis Dimana api Lebih mudah Lebih mudah Jadi kalau di wilayah tropis itu Pasti api lebih mudah Makanya Kebakaran hutan di daerah tropis itu Wajar-wajar saja Lebih dari 2 per 3 Dari total kawasan hutan Yang terkena dampak Berada di Afrika dan Amerika Selatan Kita juga pernah kok kebakaran hutan Tertinggi Serangga Penyakit Dan kejadian cuaca buruk Merusak sekitar 40 juta hektare Hutan pada tahun 2015 Terutama di wilayah Beriklim sedang Dan Sok tropis Hutan adalah rumah Bagi sekitar 80% Keanekaragaman Hayati Terutama yang di darat Hutan terbuat dari Hutan itu Memiliki hampir Lebih dari 60 ribu Spesies Pohon Keanekaragaman Hayati Berada di bawah Ancaman serius Dan deforestasi Artinya ya Habislah dia Akibat apa Degradasi hutan Dan perubahan iklim Jadi gak usah Bingung kalau hari ini Burung ini tidak ditemukan lagi Macan ini tidak ditemukan lagi Harimau Sumatera Sudah hampir hilang Kenapa Hutannya yang sudah terdeforestasi Terdegradasi Wajar Seketika hutan itu sudah dirambah manusia Manusia membuka hutan Maka saingan manusia terhadap hutan itu Pertamanya adalah Selain izin adalah Makhluk di dalam hutan Makanya terjadi perburuan besar-besaran Ketika manusia masuk ke dalam hutan Memang alasan manusia itu adalah Ekonomi Ya pertumbuhan ekonomi Tetapi hutan menjamin Kembali kelangsungan hidup Generasi mendatang Seperti itu Itu yang terjadi ya Makanya anak-anak nanti 10-20 tahun lagi Banyak yang gak tahu Binatang-binatang apa lagi Yang ada di dunia ini Karena sudah mulai sedikit Spesiesnya Begitu ya Kalaupun ada binatang itu Binatang dengan genetika Yang apa ya Dilakukan dengan sains Bukan secara alami Kebakaran hutan terbesar itu Ada di tahun 1997 Ya kebakaran di Kalimantan dan Riau Terbesar di dunia ya Tercatat yang terbakar itu ada 19, juta hektare are Menimbulkan 100 ribu orang terkena Ispa Ya Gangguan penampasan Dan 240 tewas Bisa 100 ribu itu bisa kaget paru-paru Selain jutaan orang terpapar polusi Musnahnya karena Negara Anggaman Hayati Dan seluruh wilayah Asia Tenggara pun Menjadi gelap Bahkan efek kabut menyebar Sampai ke beberapa negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei Dan sebagian kecil di Thailand Vietnam, Filipina, dan Australia Kebakaran ini juga diduga Menjadi penyebab Jatuhnya pesawat terbang Garuda Indonesia Di Sibolangit, Sumatera Utara Ya kalau teman-teman pernah naik gunung Sibaya itu Kalau di daerah Tenggara itu Kemungkinan akan masih melihat Bangkai-bangkai pesawat Garuda yang jatuh Ya salah satunya mungkin Diduga sebagai Kebakaran hutannya menjadi penyebabnya Karena jarak pandang pilotnya Jadi mengecil Ya ini hampir-hampir sama dengan Kejadian yang ada di Gunung Salak Pesawat Sukhoi Karena pada saat itu Situasi berkabut Oke Pohon Kita sering mendengar kata-kata pohon Baik Manfaat pohon Jadi kalau hutan Di bawahnya pohon Pengurangan polusi Manfaat perkotaan Keindahan Banjir dan pencana Penanggulangan banjir Begitu ya Dia menahan Tanah dan air Manfaat kesehatan Oksigen Dan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi disini Tidak harus pohonnya ditebang Tetapi Ketika dia menjadikan Dijadikan taman Maka ada retribusi disitu Makanya dia bisa dikatakan Untuk pertumbuhan ekonomi Berikutnya Penyebab kerusakan hutan Pertama adalah Penebangan hutan liar Kebakaran hutan Usaha pertambangan di hutan Ada ya Tambang di hutan Transmigrasi Ketika ada transmigrasi Berpindah satu penduduk Ketempat yang lain Cuma ada hutan Maka hutan yang akan Dibabat untuk dijadikan Areal mereka Tinggal Seperti itu Pembukaan lahan Bercocok tanam Ini juga banyak kejadiannya Misalnya contoh Di Sumatera Selatan Itu di daerah Pagar Alam Harimau turun gunung Dan memangsa Para petani Kenapa? Karena petani Membuka lahan Di dalam hutan Yang ada Masih harimau Sumatera Musim kemarau yang panjang Akan menyebabkan Kerusakan hutan Letusan gunung berapi Merusak hutan Tetapi memperbaiki tanah Dan yang terhadap Tsunami Itu yang paling mungkin Tapi kalau ditanya Yang mana Pak? Yang paling banyak Itu penabangan liar Karena kita tidak punya Cukup personil Untuk Menjaga hutan kita Seperti itu Oke ini juga ada Kejadian di California Negara California Dilanda kebagaan Hutan terbesar Kedua dalam sejarah Kebagaan yang dinama Dixie Fire Itu menghancurkan Kota bersejarah Greenfield Nama kebagaan ini Diambil dari nama Jalan tempat pertama Kali titik apinya muncul Dixie Fire Yang mulai Bekolbar Pada 13 Juli Telah menghanguskan 463 ribu Hektare Lahan Berdasarkan luasnya Kebakaran akibat Dixie Hanya di bawah Kebagaan Hutan tahun lalu Perubahan iklim Memperbesar Kekeringan Jadi karena Kering Makin cepat Terbakarnya Sejak masa industri Suhu udara bumi Menghangat 1,2 derajat Celcius Suhu ini aman Dan terus naik Kecuali jika Pemerintah seluruh dunia Bertindak Untuk memotong Emisi Ketika Kalau kita bilang Cuaca panas hari ini Adalah salah satu Bentuk Emisi GRK Yang Belum kita selesaikan Permasalahannya Begitu ya Di wajar Apa ya Hari kita itu semakin Oke ini adalah Hutan tropis Di Indonesia 10% Hutan tropis Indonesia adalah Hutan terbesar Ketiga di dunia Waduh ya Baik 10% Itu adalah Hutan tropis Dunia Jadi kita tuh Menyumbang 10% Hutan tropis dunia 10% Spesies tumbuhan 17% Spesies burung 12% Mamalia Dan 10% Adalah reptil Indonesia memiliki 25 ribu Spesies tumbuhan 20 ribu Spesies Anggrek Kalimantan 2000 ya Anggrek Kalimantan Wah kita Anggrek kita Sudah di ekspor Keluar negeri ya Kalau teman-teman Pernah nonton film Anaconda 3 Itu adalah salah satu Yang mengangkat Tentang tanaman-tanaman Di Indonesia Namanya itu Anggrek hitam Begitu ya Yang dikatakan Sebagai obat Penyembuh kanker Begitu ya Di film itu ya Dan itu syutingnya Di Indonesia 25% obat-obatan Alami Dihasilkan Hutan tropis Hutan tropis Yang luas di Indonesia Terdapat pada Sumatera Kalimantan Dan Papua 97 hektare Luas hutan tropis Di Indonesia Meskipun hanya Menutupi 2% Dari daratan 50% Spesies tumbuhan Binatang hidup Di hutan tropis Ya daripada Dia di Lahan bertanian Lebih banyak hidup Di hutan 1 per 5 air tawar Di dunia Ditemukan di hutan Hutan membantu Mengatur pasokan air Tawar Dan air minum Oksigen juga Berasal dari Hutan Terdapat Oke Ini adalah beberapa Infografis Ini adalah Kebakaran hutan Di Amerika Eh sorry Australia 450 juta Tewas 8 juta Lahan Hangus Sejak November 2019 1.500 rumah Terbakar 27 orang Tewas 1.000 orang Diperkirakan Masih terjebak Dalam kebakaran Dan menunggu Evakuasi Yang kita bilang Itu kemungkinan Juga tewas Ataupun Kalau selamat Kena ispa Ini juga Data-data Indonesia Ada kejadian-kejadian Dari mulai Tahun 97 Yaitu ada Ini Kita mulai Dari tahun 2014 Itu ada 29 719 Titik api Banyak Titik apinya Jadi Biasanya Itu adalah Daerah-daerah Yang gersang Makanya Daerah Gersang Itu ya Gara-gara Apa ya Kita bilang GRK Sudah tinggi Sekali Begitu ya Oke Sampai ke Tahun 2019 Titik apinya Bukan semakin Kecil Semakin Banyak Begitu ya Oke Emisi Karbonnya Lihat Emisi Karbonnya Itu Selama ini 2 2,57 Gigaton Karbon Dari 2488 Begitu 2015 Kita sudah Mencapai 289 Juta Ton Kalau ini Masih Gigaton Kerugian Dulu Masih 4,45 Miliar Sekarang Udah 16 Miliar Korban Ispa Dulu Lebih Pada 1,5 Mungkin Sekarang Teknologi Sudah Banyak Untuk Pengobatan Hanya 424 425 425 425 425 425 425 425 425 425 Ini adalah Titik api Karhatula Kebakaran Hutan Lingkungan Baik Ini adalah Titik-titik Apinya Baik Ini ada Berada di Riau Riau Salah satu Penyebab Jambi Banyak Sekali Hutannya Sumsel Wah Ini saya Kuliah disini Memang Benar Sering Sekali Hutan Terbakar Ini di Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Selatan Lihat Kualitas Udaranya Jambi Tidak Sehat Kualitas Udaranya Dan Itu Sempat Ada Siaga Darurat Sampai 20 Oktober 2019 Riau Juga Tidak Sehat Itu Diberlakukan Sampai 31 Oktober 2019 Bahkan Ada Yang Berbahaya Seperti Kalimantan Tengah Ini Sepertinya Banyak Kali Pohon Sawit Disitu Jadi Wajar Kalau terbakar Kadang Kadang Membuka Lahan Sawit Itu Ada Pengusaha Yang Males Dia Bakar Raja Langsung Dia Tidak Menebang Pohon Sawit Yang Sudah Tua Jadi Itu Kembali Ke Kita Untuk Menjaga Hutan Karena Hutan Itu Akan Memberikan Warisannya Kepada Generasi Kedepan Terima kasih Ini adalah Tim Green Business Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Buat Hari ini adalah Sang Penjaga Waktu Hinggap Dan Bersatu Dengan Para Saksi Bisu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau gitu Ergosum Aku berfikir Maka aku ada Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya